Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel video tutorial pada video tutorial kali ini saya akan menunjukkan gimana caranya kita menyimpan foto atau video yang ada di memori internal handphone kita ke google drive jadi mungkin teman-teman juga udah tau ya kalau kita pengguna handphone android itu rata-rata atau mungkin hampir semua kita memiliki akun google atau akun gmail nah gimana caranya memindahkan video atau foto yang ada di handphone kita ini ke dalam google drive yang kita miliki caranya cukup mudah kita bisa masuk ke bagian galeri lalu disini akan ditampilkan video-video atau foto-foto yang ada di handphone kita disini saya akan pilih satu buah video saya akan klik seperti ini ini setelah ter-checklist kemudian disini kita pilih atau kita klik pada bagian send nah nanti tampilannya akan terlihat seperti ini pada tampilan ini kita pilih drive nah ini adalah nama filenya kemudian location-nya my drive kemudian pada bagian account-nya kita pilih account google drive yang mana yang akan kita gunakan untuk menyimpan file ini setelah kita pilih akunnya kemudian kita klik save maka file yang kita pilih akan di upload ke google drive nah setelah filenya di upload kita bisa cek kita bisa masuk ke bagian drive kita scroll ke bawah nah disini teman-teman bisa lihat file yang terakhir ini adalah file yang baru saja saya upload nah cara ini cukup praktis terutama buat teman-teman yang menggunakan perangkat handphone dan perangkat komputer atau laptop juga karena google drive ini bisa diakses dari handphone dan dari laptop atau komputer demikian teman-teman cara memindahkan video atau foto dari memori internal handphone android ke akun google drive yang kita miliki mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video tutorial yang berikutnya terima kasih selamat menikmati